Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa lagi-lagi kasus tindak pidana Susila terjadi di Kabupaten Lebong. Kali ini seorang janda menjadi korban pelecehan disertai kekerasan dan perampasan. Tak menunggu waktu lama tim buser unit reskrim Polres Lebong membekuk pelaku usai menerima laporan dari korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku tindak pidana pelecehan disertai perampasan. Yang menimpa seorang janda di Kabupaten Lebong. Pelaku berinisial JH yang diketahui seorang duda ini nekat melakukan aksi pelecehan kepada korban seorang janda berinisial SA warga Kecamatan Tubai. Saat dicidup anggota unit reskrim Polres Lebong pelaku JH tak berkutik dan langsung digiring ke Mako Satres Krim Polres Lebong. JH merupakan seorang buruh harian ini nekat melakukan aksi pelecehan dengan memanjat pelafon rumah korban lalu menyekap korban dari belakang disertai aksi pengancaman. Selain melakukan pelecehan, pelaku JH juga merampas uang milik korban senilai 700 ribu rupiah secara paksa dari tangan korban. Tak terima atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polres Lebong dan dalam hitungan jam pelaku berhasil diamankan di TKP Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara. Sejumlah barang bukti kejahatan pelaku juga telah diamankan. Saat ini pelaku sudah ditahan di Mako Satres Krim Polres Lebong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Lebong, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.